Ini dia perusak pasar laptop gaming Hai guys, dengan saya Ade Jadi di samping saya ini sudah ada sebuah laptop gaming yang udah banyak banget yang nanyain Dan juga banyak banget yang udah nungguin laptop gaming yang satu ini Ya, ini adalah Advan Pixel War Yang ya, sebenarnya kalau dilihat dari desain bagian luarnya Ini nggak kelihatan kayak laptop gaming ya Nggak ada lampu RGB di top covernya ini Cuma ada logo Advan Emboss aja di bagian pojok kiri atas Nah, daikan aja Advan ngepasang logo Pixel War-nya di bagian belakang laptopnya ini Terus dikasih lampu RGB, pasti makin ganteng lagi laptop ini Nah, lanjut buat kelas laptop gaming Advan Pixel War ini nggak terlalu tebel ya Cuma 19mm aja Dan kalau untuk beratnya di 2,1kg Masih nyaman lah buat di bawah-bawah Kalau untuk bodi material di bagian top covernya ini metal ya Warnanya abu gelap So, untuk bodinya ini dipegang berasa solid Dan widi guys, katanya cuma laptop mahal kan Yang bisa dibuka pakai satu tangan Ini nih, bisa loh Keren juga kan Nah, kalau untuk nyalain laptop ini, disini ada tombol khusus guys ya Warna orange yang ada lampu RGB-nya Kayak huruf V gitu Yang untuk warnanya ini ngikutin mode dari laptop ini ya Jadi kalau hijau ya, mode white Kalau orange ini mode balance Dan kalau merah ini mode performa Dan untuk display-nya ini mantep guys Asli, punya ukuran yang besar ya 16 inch Panel yang dipakai ini IPS Resolusinya di 2,5K 2560 x 1600 piksel Dengan rasio terkini ya 16 banding 10 dan refresh rate tinggi 120Hz Dan ini aku coba tes ya Pengujian menggunakan Spider X Elite Ini color gamutnya di 100% sRGB So, masih nyaman banget Kalau mau dipakai untuk editing foto dan juga video Nah, balik ke layar Dia ini punya bezel yang tipis ya Di bagian kanan dan kirinya Dan di bagian atas agak tebel Karena ada webcam disini dengan resolusi HD ya Yang terdapat penutup kamera untuk privacy Yang untuk secara kualitas Ya, ini kurang oke guys Kalau untuk live streaming game Tapi udah lebih dari cukup ya Kalau cuma untuk video call atau meeting online Dengan resolusi mentoknya di HD Nah, untuk di bagian bawah layarnya Ada logo Advan kecil disini Nah, lanjut untuk keyboard-nya sendiri Ini baru berasa ya kesan gaming-nya Karena untuk keyboard-nya ini udah full RGB Ada 6 mode RGB ya Yang kita bisa set lewat keyboard Fn plus F12 Dan ini tuh full size keyboard guys ya Jadi ada tombol numpad-nya Dan khusus tombol WASD Ini tuh ada garis tepinya Nah, kalau untuk ngetik dokumen sendiri Ini udah enak banget ya Dan untuk palm rest-nya juga luas Nah, kalau untuk touchpad-nya Ini harusnya ya bisa lebih lebar ya Tapi ya, segini udah cukup sih Punya warna hitam Dan ada motif titik-titik gitu guys Ya, ini biar lebih keren aja Kalau untuk feel pemakaiannya ini enak Nggak licin ya Kayak keset gitu Yang jelas ini ya presisi Sensitive juga Support window gesture Dan kliknya juga enak guys Nggak keras Ini center to spacebar ya Cuman agak melebar sedikit ke kanan Oke, langsung aja kita bahas yang ditunggu-tunggu Yaitu di Performa Jadi dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 6600H Ini fabrikasinya 6nm Dengan 6 cores 12 threads Boost clock-nya maksimal 4,5 GHz Dengan TDP hingga 45W Dan laptop ini punya discrete GPU AMD Radeon 6500M 4GB GDDR6 Untuk TGP-nya maksimal 50W Dan compute unit-nya sebanyak 16 CU Dan 1024 stream prosesor Dan untuk RAM-nya ini gede ya 16GB LPDDR5 6400MHz Yang nggak bisa di-upgrade Nah langsung aja aku tes Cinebench R23 Jadi untuk multi-core-nya ini Dapat skor 10 ribuan poin Ini konsisten ya Selama aku tes 5 kali Dan single-core-nya juga mantep Di sekitar 1400an poin Dan kalau 3D Mark Firestrike Ini dapat skor di 11 ribuan poin Ini skor yang tinggi ya Buat kelas laptop 10 jutaan Oke langsung aja kita tes buat gaming ya Ini aku main Dota 2 Di resolusinya Full HD Dan grafis medium Ini bisa rata dapet FPS di 110an Mantep Dan pas Advan WordPress kemarin tuh Banyak yang komen guys Gimana kalau untuk main PS So ini aku tes ya Di resolusi Full HD ini mantep guys ya Bisa rata-rata 110an FPS loh ya Jadi dengan layar yang lebar Ini bisa banget Mabar pes bareng kawan disini Nah kalau untuk main game AAA Disini aku tes main Spider-Man Miles Morales ya Resolusinya Full HD Grafis low Bisa dapet rata-rata di 45an FPS So emang kalau mau nyaman lagi ya Mainnya bisa 60 FPS Ya harus diturunin lagi resolusinya Kayak Red Dead Redemption 2 ini Aku tes main di resolusi HD Grafis low Ini bisa dapet rata-rata di 80an FPS Mantep Nah kalau untuk suhunya sendiri ya Untuk main game ya Masih aman banget guys Suhu CPU maksimalnya di 75 derajat Celcius Dan untuk GPU maksimalnya di 65 derajat Celcius Untuk di bagian keyboardnya Ini kerasa anget aja sih ya Di 44 derajat Celcius Nah jadi untuk sistem pendinginnya Ini bekerja dengan baik ya Dengan dual fan dan 5 heatpipe Mantep kan? Nah disini aku juga tes Untuk editing video 4K ya Di Adobe Premiere Ini video YouTube Advan Workplace kemarin Karena ini layarnya besar Resolusinya 2.5K Dengan color gamutnya juga luas Di 100% sRGB Ya ini nyaman banget lah Untuk editing video Kalau aku pakai untuk pengetesan rendering ya Ini tergolong kenceng ya Render video 4K Adobe Premiere Dengan durasi 9 menit Butuh waktu cuma 14 menit aja Nah untuk storage-nya Ini udah cukup luas guys ya Jadi SSD-nya 512GB PCIe Gen 4 Dengan kecepatan SSD standar ya Jadi read-nya di 3500an MB per second Dan write-nya di 1650 MB per second Dan disini juga ada slot satu lagi ya Kalau misalnya kita mau tambahin Dan nantinya kalau butuh storage tambahan Nah lanjut untuk port yang dimiliki laptop ini Tergolong lengkap ya Jadi untuk sisi kiri ini ada Kensington Lock Terus ada audio combo jack 3.5mm Dan juga ada slot SD Card Jadi ini memang keren ya Kalau untuk editing video Dan untuk di sisi kanan Disini ada 2 USB-A 3.2 Gen 1 Dan yang aku suka ya Namanya laptop gaming ya Jadi port-nya tuh ada di belakang juga Disini ada DC-in Ada 2 USB Type-C 3.2 Gen 1 Yang juga bisa untuk display Ada HDMI 2.0 Dan ada port RJ452.5GB per second Jadi udah lengkap banget ya Untuk port-nya Kalau konektivitas ini Menggunakan Wi-Fi 6 Dengan Bluetooth 5.2 Nah untuk speaker-nya guys Ini udah dual speaker ya Ada di bodi sampingnya ini Dan untuk suaranya ini udah bagus Kenceng juga Walaupun bukan yang terbaik Untuk kelas harganya Ya yang jelas ini Ini kalau cuma untuk nonton film Atau YouTube udah sangat cukup guys Speakernya Dan untuk baterai-nya ini juga Awet banget loh Aku tes nonton YouTube Dengan brightness 50% Audio 50% Ini bisa bertahan sampai 10 jam Nah kalau untuk charging-nya Ini adapter-nya lumayan gede guys ya 120W Tapi untuk charging-nya kenceng nih 0-100% Ini aku tes ya Butuh waktu sekitar 1 jam aja Mantap Nah untuk kesimpulannya Walaupun secara desain Mungkin laptop ini Nggak sesangar laptop gaming lain Tapi kalau untuk urusan performa Ini bisa jadi perusak pasar laptop gaming guys Nah dengan harganya 10.999.000 Kita dikasih prosesor Ryzen 5 6600H Dengan diskret GPU AMD Radeon 6500M 120Hz refresh rate Ini udah siap banget buat gaming Nggak perlu upgrade lagi Untuk RAM-nya juga gede ya 16GB Dan storage-nya 512GB Juga udah cukup Nah untuk editing video Ini juga mantep ya Punya SD card slot Layarnya udah 100% sRGB Resolusinya 2.5K Dan untuk port-nya ini lengkap Dengan koneksi yang juga modern Dan untuk baterainya Ini juga awet Plus nge-charge-nya juga cepat Ya cukup nggak nyangka sih guys Advan brand lokal Bisa punya laptop gaming Sekeren ini Gimana pendapat kalian? Coba kasih komen di bawah Oke jadi gitu dulu Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai habis Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Yuk